Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Apa kabar? Sehat semuanya? Kameranya mohon di-onkan dulu Bisa ya, sebisa mungkin di-onkan Nanti kalau mic-nya di-onkan Nanti kalau ingin bertanya atau menjawab Silahkan raise hand Hari ini ada lima kelompok Ada Mahda, hadir? Oke, Bisni? Oke, Fia? Patiha? Zahro? Oke, kelompoknya Levi ya Zahro? Oke, Ola? Bani? Sak Bani? Wisnu? Wisnu? Oke, kelompoknya Adri Sifah? Sifah? Oke Ihda? Livi? Tafri? Tio? Cahyo? 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 Cahyo kelompoknya siapa? Cahyo? Kak Bani ya? Kemudian Adri Oke, 15 anak hari ini Silahkan siapa yang mau mimpin doa? Oke, Adri Silahkan mimpin doa Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirroh Sudah belum membaca bahan ajar Atau modul yang ibu sharekan Ada PPT juga, sudah belum Ya silahkan ibu komitnya, sudah belum Sudah Sudah Oke, berarti kita hari ini Akan belajar mengenai apa Siapa yang tahu, kita hari ini akan belajar Mengenai mati apa Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem Ibu sebelumnya akan melakukan Quiz dulu ya Dengan kahot ya Silahkan ini untuk mengecek kalian Apa sudah benar-benar membaca atau belum Pas keanekaragaman kemarin Siapa yang juara ya Kelompoknya siapa, ibu lupa Kelompoknya siapa Nah ini ibu share dulu Pinnya, oke Siap Silahkan Boleh masing-masing kelompok satu saja Oh iya, oh iya kemarin Kemarin yang menang kelompoknya Adrik ya Oke, sekarang coba siapa yang akan Memenangkan Quiz pada perkemuan hari ini Silahkan dibuka kahotnya Ibu akan sharekan pinnya Ini pinnya 104254 Sahyo ya, kelompoknya Sahyo nih, sudah masuk Sahyo berarti kelompoknya Bani ya Oke, yuk Wisnu Wisnu Silahkan yang ikut gabung Ayo Ihde Iya Masuk Kelompoknya siapa yang belum masuk Kelompok 4, ibu Kelompok 4, ibu Kelompok 4, ibu Kenapa, apa kendalanya Oke, makasih 5, 5 kelompok Ayo silahkan kita mulai saja Siap ya Kita mulai 1, 3, 2, 1 Soal nomor 1 Benar atau salah Ayo 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 20 detik Satu soal hanya 20 detik Ayo Oke, Fia Oke, lanjut Next Kelompoknya Fia ini Ayo, lanjut Ayo Nomor 2, soal nomor 2 Ayo Ayo Oke, kelompoknya Fia lagi Lanjut nomor 3 Ayo Ayo, kelompok lain Ayo Ayo Jangan mau kalah Ayo, masih ada 3 nomor lagi Ayo Oh, kelompoknya Fia lagi Oke, lanjut Nomor 4 Lumur di ekosistem sungai Berperan sebagai konsumen tingkat 1 Betul atau salah Ayo Ayo Biar lagi Biar lagi Oh, indah Oke Lanjut ke nomor terakhir Rumput dimakan belalang Belalang dimakan burung kutilang Kedudukan burung kutilang Dalam rantai makanan Adalah pada Ayo 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 Soal nomor terakhir Ayo Nyalakan mic-nya boleh Biar rame Ayo Konsumen tingkat 2 Kita lihat podiumnya Dada Juara ketiga Kelompoknya Wisnu Juara kedua Kelompoknya Fia Juara pertama Kelompoknya Ida Sebelum kita melanjutkan ke ini Ibu pengen ada yel-yel Jargonnya kita seperti biasa Ya Alia Juara Juara Oke Baik Hari ini kita akan belajar mengenai Positem Bimana Ada beberapa yang harus kalian kuasai Yang Dalam rantai Kalian harus mampu menganalisis Komponen-komponen biotik Jadi Ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian Kemudian yang kedua adalah Menganalisis interaksi Antar komponen Baik interaksi biotik dengan biotik Maupun biotik dengan Abiotik Ya Yang ada di lingkungan sekitar Nanti di Psikomotoriknya Kalian harus mampu Menyajikan Jaring-jaring makanan Yang kalian susun dari hasil praktikum Pengamatan ekosistem Di lingkungan sekitar kalian Begitu Oke Siap ya kita mulai pembelajaran hari ini ya Oke ibu akan share screen Ya Ayo dijawab Sudah terlihat belum Sudah bu Sudah Ya Ibu akan menayangkan Sebuah video Nanti silahkan kalian amati Oke Pernah Sambil menunggu Pernahkah kalian jalan-jalan ke lingkungan Ini Pernah ya Ya Coba siapa yang pernah di lingkungan rumahnya ada Melihat ada mungkin ekosistem apa kita Ekosistem tuh ada Sudah baca buku bahan ajar Ekosistem tuh ada berapa Ekosistem tuh ada yang sifatnya Buat Alami dan buatan Alami Silahkan Alami dan buatan Alami dan buatan Biotek Oke Oke Ada yang bisa menyebutkan contohnya Dari Ekosistem Alami dulu Siapa yang bisa memberikan contohnya Laut Oke Rise hand silahkan Laut Ekosistem Silahkan 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 Laut Oke Sungai Baik Laut Danau Jual Putan Putan Padang Ruben Curung Kutub Oke Andras Videonya sudah lihat ya Kita lihat Video Are among the earth's coldest and harshest biomes These ecosystems are treeless regions With extreme cold and low rainfall There are two types of tundra And arctic Alpine tundras occur on mountains Where trees cannot grow in the high altitudes There, the growing season is about 180 days Mountain coats Sheep, marmots, and birds feed on low-lying plants and insects Arctic tundra extends from the edge of the Arctic Ocean Down to the coniferous forest of the taiga Permafrost prevents trees from taking root But shrubs and other vegetation grow during the short summers Which range from 50 days A variety of wildlife Including arctic foxes, polar bears, and caribou Live in the Arctic tundra Low warming is changing the Arctic tundra And tundra is contributing to global warming The Arctic's permafrost is deteriorating It alters not only the landscape But also the plants and animals that can live In addition, permafrost contains about 14% of the Earth's carbon So as it melts That carbon is released into the atmosphere Contributing to global warming Yeah, kelompoknya Livy Silahkan Apa yang disanyakan Atau silahkan menanggapi dari video yang tadi Sayangkan Ciri-ciri ekosistem tundra Oh iya, ciri-ciri ekosistem tundra Ya, apa itu ciri-cirinya? Ekosistem tundra Ada yang lain? Mungkin tanyakan Itu tentang ekosistem tundra Betul Apa itu ekosistem tundra? Faktor biotik Apa yang bisa kamu contohkan dari ekosistem tadi? Betul, ekosistem tundra Itu ada di mana? Diku Abiotik Diku Diku Gimana? Di mana? Dikutu 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 Betul Betul Ya, dikutub Ada yang bisa menyebutkan contoh komponen abiotik yang ada di sana? Komponen abiotik dulu Coba Yuk, siapa yang bisa? Oksiden, Bu Oksiden Oke, terus Karbon dioksida Karbon dioksida, boleh Terus apa lagi? Angin Angin Ini ada angin ya Tahu ya, di sana ada Angin ya Penang ke sana Apa lagi? Kira-kira apa? Tanahnya Tentu Tentu oleh apa? Ada tanah di sana Tidak terlihat ya tanahnya ya Tertutup oleh Salju Oleh salju Betul Berarti Airnya berbeda bentuk dengan air yang ada di kita ya Kalau air di kita mencair Kalau di sana membeku Bentuknya salju Sekarang faktor biotiknya Ada yang bisa menyebutkan faktor biotiknya? Bakteri 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 Apa lagi? Yang kalian lihat tadi Ada yang bisa memberikan contoh? Itu dalam bahasa Inggris Jadi mungkin kalian agak kesulitan ya Populasi rusak Ada rusak Terus ada apa lagi yang tadi Bulunya tebal itu ya Kalau dikutuk itu bulunya tebal itu Lumut Lumut Oh ya lumut Mbaknya Oke Kisni ya tadi Kelompoknya siapa? Bani Oke Lumut Tadi lihat Bulunya tebal itu Ruang Beruang 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 apa Bomba tadi Nah itu ya Domba Kalau Kalau dikutuk Domba ya tadi ya Yang bulunya tebal Kenapa bulunya tebal? Karena hidupnya Untuk menghangatkan badan Iya untuk menghangatkan badan Betul Itu tadi faktor Biotik dan abiotik Yang ada di ekosistem tersebut Gitu ya Oke Kita lanjutkan lagi Nah Kalian Kalau semisalkan Kalian mengamati Atau membuat Jaring-jaring makanan Dari ekosistem tundra Tadi Agak kesulitan Tidak Mudah atau sulit Coba ada yang bisa Membuatkan jaring-jaring Makanan di ekosistem Tundra Tadi Membuatkan Jaring-jaring makanan Atau rantai makanan Saja Satu Satu rantai makanan Dari ekosistem Yang kalian Kalian tadi Sudah amati Di dalam video Apa Produsennya Di sana Yang Yang jadi sumber Makanan Utama Di sana Lumut Lumut Oke Tadi Produsennya Lumut Oke Berarti kalian sudah Paham ya Ada produsen Produsennya Lumut Kemudian Lumut Dimakan Siapa Apa namanya Kesulitan ya Membuat Satu rantai Makanan Saja Kalau di ekosistem Yang tidak Pernah kita Temui Itu akan Sangat sulit Kalian mengamati Hanya Dari video Saja Nah Ini Makanya Kalian perlu Mengamati Lingkungan Yang ada Di sekitar Kalian Coba Ada Yang lingkungannya Dekat Dengan Kolam Ikan Mungkin Atau Dekat Dengan Ladang Ya Itu termasuk Ekosistem Bukan Iya Bu Oke Termasuk Ekosistem Ekosistem Apa itu Buatan Atau Alami Buatan Buatan Baik Pernah Kalian Ngamati Disitu Ada Hewan Apa Saja Atau Ada Tumbuhan Apa Saja Pernah Ngamati Sebelumnya Atau Lewat Lewat Saja Begitu Lewat Lewat Saja Aduh Ini Gimana Ya Tidak Pernah Diamati Oke Berarti Hari Ini Tugas Kalian Adalah Melakukan Pengamatan Nah Nanti Kira-kira Apa Saja Komponen Biotik Komponen Abiotik Yang Ada Di Ekosistem Di Lingkungan Sekitar Rumah Kalian Ada Ekosistem Apa Yang Bisa Kalian Temukan Nanti Silahkan Kalian Amati Gitu Ya Kemudian Kalian Catatkan Di Dalam LKPD Sudah Di Download LKPD Ayo Dibuka Micnya Sudah Sudah Baik Silahkan Silahkan Yang bisa Menjelaskan Ayo Tafri Hatul Oke Kelompoknya Tafri Hatul Bahan Ekosistem Alami Maupun Buatan Yang Ada Di Sekitar Lingkungan Rumah Alat Buku Alat Tulis Dan HP Atau Girl Untuk Mengambil Video Proses Praktikum Dan Foto Hasil Praktikum Cara Kerja Satu Menentukan Ekosistem Bisa Ekosistem Alami Maupun Buatan Yang Ada Di Lingkungan Sekitar Kalian Dua Amati Setiap Hal Yang Ada Baik Hewan Tumbuhan Atau Fakul Biotik Ataupun Kondisi Abiotik Yang Ada Di Ekosistem Tersebut Tiga Cara Cari Informasi Kondisi Kelembapan Dan Suhu Di Ekosistem Tersebut Menggunakan Geway Empat Masukkan Data Hasil Pengamatan Kalian Kedalam Tabler Lima Buat Jaring Jaring Makan Dan Hasil Pengamatan Kalian Ada Yang Ditanyakan Tidak 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 Ada Jadi Kalian Sudah Paham Apa Yang Harus Kalian Lakukan Ya Jadi Cari Ekosistem Di Sekitar Lingkungan Kalian Lalu Amati Dan Datanya Masukkan Kedalam Tabel Yang Sudah Ada Di Dalam LKPD Ada Ada Komponen Biotiknya Apa Saja Komponen Abiotiknya Apa Saja Kemudian Ada Kalian Bisa Menggunakan Gawai Kalian Untuk Mengukur Kondisi Kelembaban Kemudian Bisa Curah Hujan Ditambahkan Gak Apa Curah Hujan Kecepatan Angin Kemudian Apa Lagi Suhu Nah Itu Nanti Bisa Ditambahkan Di Dalam Tabel Yang Sudah Ada Di Dalam LKPD Nanti Dikerjakan Gitu Menit Nanti Boleh Di Offkan Kameranya Nanti Kita Ketemu Lagi 30 Menit Dari Sekarang Gitu Siap Ya Kalian Mulai Bekerja Untuk Melakukan Pengamatan Ekosistem Di Lingkungan Sekitar Kalian Sebelumnya Biar Tambah Semangat Jargon Kita Silahkan Dinyalakan Mic Aliyah Silahkan Boleh Atau Meninggalkan Mic Boleh Nanti Kita Ketemu Lagi 30 Menit Dari Sekarang Itu Ya Ibu Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Lagi Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Satu Ya Silahkan Masuk Kembali Sudah Masuk Semua ini Kelompok Satu Mana Raise hand On Cam Kameranya Di On Kelompok Satu Raise hand Oke Kelompoknya Agrik Masuk Semua Ya Kelompok Dua Raise hand Silahkan Nikmatun Siva Oke Kelompok Tiga Livi Kelompok Empat Oke Tafrif Kelompok Lima Baik 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 Bagaimana Praktikum yang sudah kalian lakukan tadi Apa kesulitannya Apa kesulitannya Ada kesulitan yang ditemui Ibu sudah menerima laporannya via WA Group ini Kalian Kegiatan kalian sudah Ada beberapa kelompok yang mengirimkan laporan Ya Yang pertama ada kelompoknya Tafri Hatuleli Itu mengirimkan Ada Ekosistem Ladang Apa ini Ekosistem ladang Pepaya Apa ya Kemudian Dari Kelompok Kelompoknya Adrik juga sudah mengumpulkan Ini ada ekosistem Kolam ikan Ya Ini sudah Ibu terima Di WA Group Gambar yang kalian dapatkan Bagus-bagus sekali Oke Silahkan Siapa yang mau mencoba presentasi Dari Hasil yang sudah kalian buat tadi Kelompoknya Pak Fri Oke Silahkan Kelompoknya Pak Fri Bisa share screen hasilnya Oh tidak bisa Ya sudah Itu yang Ekosistem ladang Pepaya Yang saya Yang saya Temukan Sangat Laba-laba Cabel Berkicot Nyamuk Komponen Biotiknya Pohon papaya Pohon sebe Rumput Laba-laba Berkicot Kepik Sampai Dalam Ayam Nyamuk Selan komponen Kepik Tanah Cahaya Matahari Udara Oke Jaring-jaring makanannya Jaring-jaring makanannya Pepaya Berkicot Ulas Lengat Laba-laba Ayam Tanah Sabe Kepik Laba-laba Ayam Lumput Dalam Laba-laba Ayam Tumbuhan Pepaya Produsen Tumbuhan Sabe Produsen Berkicot Konsumen Yang dipresentasikan oleh Kelompoknya Tafri dan Mahda Ada tanggapan dari teman-teman Ini tadi Mahda Membacanya tanaman papaya begicot Ini tanda panahnya maksudnya apa ini Ayo ini Artinya apa ini tadi Bisa dimakan begicot Iya dimakan begicot Gitu ya Atau Dimakan laba-laba Laba-laba dimakan ayam Bisa dimakan kepi Bisa dimakan laba-laba Laba-laba dimakan ayam Terlalu dimakan ayam Berarti disini Tumbuhan papaya dan tumbuhan cabai Ini disini Berkedudukan sebagai Proc Kemudian konsumen tingkat 1 Ada begicot Ada mengat Ada ulat Ada ketik Begitu ya Kemudian Konsumen tingkat 2 nya Ada Ayam dan Laba-laba Begitu ya Oke ada tanggapan dari teman-temannya Atau ada yang mau ditanyakan Untuk komponen biotik Dan abiotiknya Silahkan Sudah benar semuanya ini Komponen Adakah komponen abiotik Yang masuk di biotik Atau sebaliknya Cukup Oke Baik Tidak ada ya Berarti sudah jelas ya Jadi komponen biotiknya Terdiri dari ada tumbuhan Hewan yang sudah disebutkan Mahda Kemudian Namanya Kelompok abiotiknya Hanya tanah Cahaya matahari Udara Tidak ada air Kelompoknya mahda ini Tidak ada air Berarti ini Tidak butuh air ya Nah mungkin nanti Bisa ditambahkan disini ya Ada air Kemudian nanti Mungkin bisa ditambahkan Ada Oh Suhunya sudah ada disini ya Suhunya 27 derajat celcius Surah hujan 34 persen Dan kelembaban 92 persen Oke Mungkin nanti bisa ditambahkan Dengan komponen abiotik yang lain Yang dibutuhkan Ya Gitu Kita lanjutkan Ada lagi kelompok yang lain Yang ingin presentasi Silahkan Kelompoknya siapa Ayo Yang sudah Oh kelompoknya Adrik Oke baik Kelompoknya Adrik Sudah kirim tadi ya Sebentar Aku lihat dulu Oh iya sudah Bisa share screen sendiri Kelompoknya Adrik Silahkan dibuka micnya Adrik Halo Kelompoknya Adrik Oke Ah Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Micnya dibuka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Dari hasil Dari hasil Lepas Kami Ya Kami menemukan adanya Hewan kadal Abelabak No hewan kadal Coba benar Ikan Kata Kata Semut merah Dan bunga rumput Hmm Bunga rumput Bunga apa ini Rumput apa Belum bisa identifikasi Gak pake google lens tadi ya Kayak gak apa-apa Dari hasil pengamatan Ditemukan adanya Komponen biotik dan abelabak Komponen biotik yaitu Bihon pisang Pohon sentek Rumput Pohon kelapa Kupu-kupu Katak Kadal ikan menjair Ikan bawal Semut merah Dan laba-laba Sedangkan komponen abelabaknya Yaitu Air Oksigen Karbon dioksida Tanah Dan angin Oke Ya Lanjut Komponen biotik dan abelabaknya Jangan menjair Lalu manusia Kupu-kupu Tak Lalu Kedal Semuanya Masuk Ikan bawal Ikan menjair Kupu-kupu Masuk Tengah 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 Termasuk Tengah 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 Ya Oke Berarti Kemudian Lanjut Lagi Berdasarkan Hadil praktikum Ada Ikan 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 Tidak Tidak Bisa Hidup Tanpa Air Tumbuhan Dengan Tanah Untuk Tempat Hidup Tumbuhan Dengan Cahaya Matahari Dan Karbon dioksida Untuk Berfotosintesis Hewan Dengan Oksigen Untuk Bernafas Ya Baik Itu tadi Yang sudah Dipresentasikan Oleh Kelompoknya Adri Marumi Oleh Hisni Dari teman-teman Yang lain Ada yang Mau ditanyakan Atau Ditanggapi Dari Presentasinya Tadi Ada yang Mau ditanyakan Silahkan Raise hand Atau Dibuka Tidak Tidak Sudah Cukup 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 Baik Dari Dua Ekosistem Tadi Ada yang Mau Presentasi Lagi Silahkan Baru Dua Kelompok Ini yang Mengirimkan Ke ibu Yang lain Bagaimana Baru Mengirimkan Gambarnya Saja Ini Kelompoknya Sakbani Sudah Apa Belum 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 Selesai Ya Belum Silahkan Di pertemuan Berikutnya Silahkan Nanti Diselesaikan Untuk Laporan Yang Belum Dimasukkan Kedalam LKPD Silahkan Nanti Dilanjutkan Gak Apa Ya Ini Ada Beberapa Kelompok Yang Hanya Baru Mengirim Gambarnya Saja Ke Ibu Nanti Silahkan Ibu Sudah Meminta Kalian Untuk Memvideo Kegiatan Kalian Melakukan Praktikum Nanti Juga Disare Ke Ibu Hasil Video Praktikum Kalian Ibu Akan Share PPT Nah Ini Juga Mungkin Sudah Ada Yang Sudah Membaca PPT Yang Sudah Ibu Sharekan Kemarin Nah Ini Ibu Akan Memberikan Penguatan Sedikit Tentang Hakekat Ekosistem Nah Ini Apa Yang Kalian Lihat Dari Gambar Ini Ya Silahkan Ada Oksigen Ada Oksigen Karbon Oksida Ada Oksigen Kemudian Ada Uap Air Air Dan Caya Matahari Cahaya Matahari Berarti Disini Adalah Pengertian Dari Ekosistem Sebenarnya Disini Ada Yang Bisa Menjelaskan Ini Ada Yang Mana Yang Faktor Biotik Coba Lifi Pohon Individu Dan Pohon Ada Individu Ada Pohon Ada Pohon Kemudian Ada Manusia Individu 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 Artinya Satu Ya Betul Manusia Ya Ini Masing-masing Individu Kemudian Ini Faktor Biotiknya Kemudian Ada Matahari Matahari Kemudian Ada Apa lagi Disini Suhu Ada Oksigen Suhu Yang Ada Oksigen Baik Oksigen Kemudian Karbon Dioksida Kemudian Uap Air Ya Uap Air Ini Pohon Mengeluarkan Uap Air Atau Transpirasi Gitu Ya Nah Ini Sebagai Faktor Abiotik Jadi Ada Faktor Biotik Dan Faktor Abiotik Nah Adakah Yang Bisa Menjelaskan Pengertian Ekosistem Tafri Tafri Oke Kelompoknya Tafri Apa pengertian Dari ekosistem Ekosistem Timbal Ekosistem Buatan Dan Ada Ekosistem Alami Gitu Sudah bisa Membedakan Tadi Ini Contoh Disini Ada Rawah Kalau Rawah Dan Sungai Itu Termasuk Dalam Ekosistem Apa Rawah Dan Sungai Ekosistem Ekosistem Ayo Dibuka Mik Semuanya Ayo Ekosistem Rawah Dan Sungai Termasuk Ekosistem Alami Kemudian Kalau Akwarium Masih Terima kasih Alami Alami Kita Menjadi Lingkungan Yang Baik Atau Terima Terima Interaksi Dalam Ekosistem Itu Ada Tergantungan Antara Makhluk Hidup Dengan Lingkung Ada Faktor Biotik Dengan Abiotik Yang Saling Tergantung Ada Interaksi Antara Biotik Dengan Biotik Ada Interaksi Antara Abiotik Dengan Biotik Yang Tadi Sudah Disebutkan Oleh Teman-teman Kalian Kalau Interaksi Biotik Dengan Biotik Contohnya Adalah Jaring-jaring Makanan Ada Hubungan Predasi Atau Makan Dimakan Laba-laba Dimakan Sama Tatak Tadi Nah Itu Hubungan Predasi Namanya Hubungan Biotik Dengan Biotik Nah Kalau Hubungan Abiotik Dengan Biotik Contoh Juga Ada Tumbuhan Membutuhkan Fotosintesis Membutuhkan CO2 Dan H2 Kemudian Membutuhkan Cahaya Matahari Nah Seperti Itu Itu Adalah Apa Namanya Hubungan Interaksi Yang terjadi Di dalam Ekosistem Kemudian Nah Ini Komponen Abiotik Untuk Tadi Melikuti Suhu Kelembaban PH Tanah Intensitas Cahaya Ketersediaan Air Salinitas Atau Kadar Garam Ini Kalau Yang Di Laut Maupun Ditawarkan Salinitas Berbeda Di Laut Asin Karena Salinitas Tinggi Kalau Di Kolam Ikan Mungkin Tidak Asin Karena Salinitas Tengah Kemudian Ada Udara Meliputi Ada Oksigen Karbon Dioksida Dan Selain Kemudian Kemudian Ada Lagi Komponen Penyusut Biotik Terdiri Dari Tiga Produsen Konsumen Dan Yang Sudah Dipaparkan Oleh Teman-teman Kalian Jadi Produsen Itu Semua Tumbuhan Hijau Masuk Dalam Golongan Produsen Konsumen Itu Semua Herbivore Maupun Carnivore Yang Memakan Tumbuhan Konsumen Berarti Kalau Herbivore Yang Memakan Tumbuhan Tingkat Satu Kemudian Tingkat Dua Dan Seterusnya Diisi oleh Carnivore Yang Memakan Hewan Lainnya Tadi Contohnya Seperti Misalkan Ada Bunga Dihisap Madunya Oleh Kupu-kupu Kupu-kupu Dimakan Oleh Laba-laba Berarti Bunganya Adalah Produsen Kemudian Kupu-kupunya Adalah Konsumen Tingkat Satu Kemudian Laba-labanya Konsumen Tingkat Dua Nah Kemudian Ada Pengurai Nah Ini yang sering Kalian Lihat Di dalam Buku Ini Ada Apa namanya Produsen Ini ada Bebagai Masam Tumbuhan Sebagai Produsen Kemudian Ada Tikus Sebagai Konsumen Tingkat Satu Kemudian Tikus Dimakan Kucing Sebagai Oh Oh ya Oh ya Oke Nikmatun Siva Dari Gambar Jaring-jaring Makanan Ini Ya Yang Menjadi Produsen Itu Yang Mana Nikmatun Siva Silahkan Dibuka Mic Yang Yang Menjadi Produsen Nikmatun Siva Dalam Suatu Ekosistem Produsen Adalah Semua Tumbuhan Hijau Atau Semua Makhluk Hidup Yang Mampu Melakukan Apa Tadi Yang Mampu Yang Mampu Mampu Menghasilkan Makanan Dari Bahan Organik Nah Berarti Disini Hito Plankton Adalah Sebagai Produsen Karena Dia Mampu Melakukan Fotosintesis Untuk Menghasilkan Bahan Makanan Dari Zat Organik Masih Kelompoknya Nikmatun Siva Konsumen Tingkat Satu Itu Apa Saja Disini Nikmatun Siva Ikan Ikan Oke Ikan Ikan Makan Apa Cita Plankton Oke Ikan Terus Kamu Lihat Panahnya Ini Lalu Ini Capung Oke Capung Oke Kemudian Ini Capungnya Dua Macam Kalau Ini Nyebutnya Kamu Dum Duman Kalau Disini Capung Dum Duman Kenal Ya Oke Konsumen Tingkat Satu Nah Ini Hati-hati Ikan Disini Juga Bisa Menjadi Konsumen Tingkat Berapa Ya Yuk Lompoknya Sak Vani Sekarang Ikan Disini Juga Bisa Berperan Sebagai Konsumen Tingkat Dua 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 Dibuka mic Dua Baik Ya Karena Dia Memakan Apa Kalau Konsumen Tingkat Dua Capung Capung Baik Terus Bisa Juga Nggak Menjadi Konsumen Tingkat Tiga Disini Di gambar Rantai Makanan Disini Bisa Bisa Coba Lihat Makan Apakah Kalau Dikonsumen Tingkat Tiga Oke Ayo Sampani Gimana Konsumen Tingkat Dua Dia Paling Tinggi Ya Karena Dia Bisa Memakan Tumbuhan Fitoplankton Ini Dan Memakan Capung Coba Dari Kelompoknya Sak Bani Ini Cahyo Coba Sebutkan Satu Saja Rantai Makanan Yang Ada Di Jaring Jaring Makanan Ini Satu Saja Yuk Cahyo Fitoplankton Dimakan Ikan Dimakan Ikan Kemudian Ikan Dimakan Ikan Dimakan Lang Elang Oke Baik Sip Berarti Paham Nah Sekarang Fitoplankton Tadi Produsen Kalau Di rantai Makanan Di Contohkan Cahyo Tadi Ikan Konsumen Tingkat Berapa Yuk Satu Elang Konsumen Tingkat Berapa Dua Dua Elang Ada Yang Makan Lagi Enggak Yuk Tidak Ada Berarti Elang Ini Selain Sebagai Konsumen Tingkat Dua Disebut Juga Sebagai Konsumen Tingkat Pengurai Konsumen Yang Tertinggi Disebut Konsumen Tingkat Ayo Kelompok Lain Boleh Membantu Silahkan Konsumen Yang Tertinggi Disebut Sebagai Konsumen Tingkat Tiga Tingkat Coba Ada Yang Bisa Menyebutkan Lagi Selain Elang Mana Lagi Yang Termasuk Dalam Konsumen Tingkat Puncak Ayo Manusia Ular Oke Berarti Kalian Paham Ada Yang Mau Ditanyakan Sejauh Ini Silahkan Siapa Yang Membuka Antrian Tadi Raisen Siapa Yang Ada Yang Ditanyakan Ya Silahkan Dibuka Micnya Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak Tidak Sudah Jelas Semuanya Sudah 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 Jelas Silahkan Dibuka Evaluasinya Yang Sudah Ibu Share Ini Ibu Share Evaluasinya Silahkan Ada Lima Nomor Sudah Bisa Dibuka Ibu Beri Waktu Lima Menit Dari Lima Soal Yang Sudah Ibu Bagikan Lim素 Ibu 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah pada selesai. Oke, hanya lima soal ya. Mudah ya. Baik, kalau sudah selesai siapa? Adakah yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita lakukan hari ini? Oke, kalau tidak ada silahkan dibuka mic-nya semuanya. Kita simpulkan bersama-sama. Pertama, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen apa dan apa? Tidak, jawab bersama. Komponen ekosistem itu terdiri dari apa? Produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen ekosistem itu terdiri dari apa? Suhu. Oke. 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 Sekarang, interaksi. Ada yang bisa memberikan contoh? Interaksi biotik dengan biotik yang ada di dalam ekosistem. Salah satu contohnya adalah rantai makanan. Ada yang bisa memberikan satu contoh rantai makanan di dalam ekosistem? Yuk, silahkan. Yang ada di lingkungan sekitar kalian, yang kalian amati tadi. Tumbuhan pepaya dengan tanah. Tumbuhan pepaya dengan tanah. Itu berarti interaksi apa? Biotik dengan biotik atau biotik dengan abiotik? Biotik dengan abiotik. Baik. Nah, sekarang ya. Berikan satu contoh. Nah, berikan satu contoh yang biotik dengan biotik. Dengan membuat rantai makanan, boleh. Yuk, ada hubungan predasi di sana. Makan dan dimakan. Oke. Belalang dimakan ayam. Kemudian? Belalang dimakan ayam langsung. Ya, itu hubungan biotik dengan biotik. Boleh, predasi. Kemudian, dari produsen. Mulai dari produsen, coba. Ya, kalau mulai dari ada produsennya. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan. Ayam. Cumput dimakan belalang. Belalang sepatah ayam. Ini adalah faktor biotik dengan faktor biotik. Faktor biotik dengan biotik. Maaf ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ke minggu depan kita akan belajar mengenai materi perkecambahan ya. Nah, untuk itu silahkan disiapkan. Nanti ibu seperti biasa membagikan untuk LKPD bahan ajar dan materi PT-nya untuk kalian pelajari. Minggu depan kita akan belajar mengenai perkecambahan. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Oke. Kalau tidak ada sudah. Semuanya ya. Nah, ini. Sari. Revoluasinya sudah dikerjakan semua. 15 anak sudah ngekerjakan semuanya. Sudah masuk. Nilainya. Kemudian jangan lupa mengisi presensi ya. Di akhir nanti ya. Yang belum presensi. Begitu. Silahkan ayah yang mau memimpin doa. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Oke. Mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlah. Wa'alaikum. 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 Terima kasih. Hati-hati. Kalian sampai ketemu di pertemuan berikutnya Jangan lupa jaga kesehatan dan lalu gunakan protokol kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh